hai oke eh kesempatan ini saya akan mencoba service TV polytron dengan nomor seri nomor seri ini ya PLD 20D 9501 ini ini PLD 20D 9501 dengan keluhan multi total ada suara jenis atau mengerik ya di bagian dalamnya ya saya coba apakah memang benar seperti itu ya kita ada reaksi sama sekali ada suara dirian di bagian dalam ya itu mati total langsung aja dibuka untuk casing-casingnya ini dan kita cek kerusakannya oke bro seperti ini isi dalamnya untuk TV polytron 20 india LED dan ke malam ini saya ditemani Mas ini Mas kantong jurakan kayu Oke saya akan coba untuk menservisnya untuk TV yang kerusakan mati total let's go eh pertama saya coba tes dulu tegangan out eh dari asemlotic atau PSU nya ini ya kita coba lepas tes dulu untuk outnya yang ke main bot agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oke kita taruh di background disini brand ya kita tes tegangan tes tegangan 12 volt 12 volt 12 volt 12 voltnya ada ya 12 volt ada kelihatan 12 volt ada hmu untuk intensive contri scene Oke ini oke inequality untuk 5 voltnya 5 volt 5 voltnya other kelihatan 12 volt jadi ada ke dalam Hai Oh ini ya 12 volt ada outnya dari sini 5 voltnya enggak ada berarti ya tegangan 5 voltnya hilang Oke lah kita ganti setelah kita kasih tegangan 5 volt dulu ya berhubung step down nya saya sudah habis saya kasih pakai dvd aja dulu untuk mencobanya bisa atau tidak ya untuk untuk asmatiknya Coba kita tes sekali lagi tes 12 volt ya 12 volt ada 12 volt ada 12 volt ada outnya out 12 voltnya enggak ada enggak ada 0 volt nanti 5 voltnya yang enggak ada memang bener ya langsung di Oprex saja ini saya coba kasih eh dvd karena enggak punya ini habis stok ya untuk uji coba saja untuk mencobanya saya kasih dvd ini lagi rame sekali ya di bengkel teman-teman pada ngumpul nongkrong saya sudah siapkan ini advb karena saya tidak lagi habis stok stok step down nya terima kasih sudah menonton! saya coba dulu pakai ini ini saya ambil 5V nya saya ambil 5V nya saja coba kita sambung dulu untuk kabel ini ya yang hitam ini sini saya kasih tegangan 5V dari asematik atau DPP berhubung setiap daunnya habis saya kasih kita tes lagi untuk tegangan kita tes tegangan input 12 volt ada 5V sudah ada ya 5V oke kita coba dulu setelah 5V nya sudah ada kita coba kita coba nah sudah menyala tes lagi tegangan bagaimana apakah bisa berhasil 12 volt 5V oke sudah ada kita coba kita pasang dulu untuk asematik atau PSU nya agar tidak soft atau body kita pasang dulu ya biar tidak soft ya kita coba kita coba jadi kita coba kita coba kita coba sudah kita pasang dan kemudian kita coba untuk menghidupkan kembali apakah sudah bisa normal indikator sudah menyala kemudian coba tekan tombol powernya nah itu guys Oke sudah menyala dengan sempurna nah sudah menyala ya hanya tegangan lima bolnya yang hilang untuk TV politram 20in kita tutup dulu untuk casingnya agar mudah untuk memhidupkannya Oke ini malam saya ditemani banyak teman ini ya nih banyak teman nih banyak sekali hehehe Oke sampai ketemu lagi di lain kesempatan untuk tutorial yang selanjutnya Oke